Dira Nararia, sutradara sukses yang membawa nama Indonesia di kancah perfilman dunia melalui final BFA 13 International Beijing Film Academy pada tahun 2014 lalu. Bersama kedua temannya, Hanan dan Thomas yang tergabung dalam Neo Freak Production, Dira menyutradarai sebuah film berjudul Iris. Iris menjadi satu-satunya perwakilan film Indonesia yang masuk dalam nominasi film pendek yang mampu bersaing dengan 83 film lainnya dari berbagai negara. Kini, Dira sudah membuat 4 film pendek dan meraih banyak penghargaan untuk berbagai jenis kategori. Setelah sukses menjadi sutradara, Dira pun mencoba untuk menjadi seorang komposer musik. Seperti apa cerita lengkapnya? Let's find out, Q-Bers! Q-Bers, welcome back to Q-Bakeup! Yes, tadi kita udah kedatangan Dira Sugandi, sekarang kita kedatangan Dira yang lain nih. Dira yang lain. Tadi Dira-nya cewek, rambutnya cepak. Sekarang Dira-nya cowok, rambutnya gondrong. Iya lagi, coba begini sih. Nah, kita udah barang sama Dira Nararia, yeay! Film director, music composer juga. Yes, jadi buat Q-Bers yang belum tahu Dira Nararia ini, salah satu film yang didirect sama Dira, sudah pernah berhasil ikutan di Beijing Film Academy ya? Iya. Itu tuh ceritanya gimana sih? Boleh diceritain dikit nggak sama? Jadi di Beijing Film Academy itu menghadapkan sebuah festival. Iya. Itu International Student Video and Film Festival. Nah, terus dari kampus gua, itu di UMN di Gading Serpong, nge-play kesana, terus puji Tuhan keterima gitu. Ada temanya? Nggak, temanya bebas. Waktu itu kebetulan filmnya, judulnya Iris tentang buta warna. Terus, filmnya dibikin black and white apa nggak? Karena buta warna kayak gitu? Eh, dibikin biru dan kuning. Oh, justru kalau orang yang punya penyakit? Eh, buta warna ada banyak, jadi kita pakenya yang salah satu dari itu. Oh, tapi lu sempat research dulu berarti ya? Iya, research dulu. Wah, keren banget ya. Harus kayak gitu ya, harus dibikin bener-bener. Nah, sekarang Dira ini lagi punya hobi baru nih. Tapi tetap di dunia film, enat ya? Lagi doyan bikin scoring ya? Iya, jadi setelah, jadi sebenarnya terakhir nge-direct film itu pas kuliah terakhir. Bahkan tugas akhir kuliah itu gue udah megang musik. Oh. Musiknya pun juga buat film. Oke. Sampai sekarang musik buat film, iklan, webseries. Keren. Keren, keren. Terus abis itu kalau susahnya komposi film sama directing, apa sih bedanya? Kalau menurut gue directing harusnya lebih susah ya, karena dia mencakup semuanya. Bahkan musik aja dia yang ngurusin. Oh. Gue maunya musik kayak gini. Kalau musik komposer, tapi gue juga gak bisa bilang lebih mudah juga. Tapi dia mengikuti maunya sutradara dan dia harus menyamakan gambar dengan musik yang dia buat gitu. Oke, berarti lu ngerti, nah musik komposing ini lu sempet sekolah atau lu dulu sekolahnya apa? Kalau gue sekolahnya film. Oh, kuliahnya perfilman malah? Perfilman. Makanya waktu itu ngambil sutradara, tapi pas lagi nyutradarain juga bikin musiknya juga. Oh. Apa satu momen yang bikin lu tiba-tiba kayak, ah gue pengen ngepikin musik aja deh. Nah itu. Waktu itu sih, lebih ke apa ya, kayak temen, kayak gue pikir kalau denger kata Dira tuh pengen siapa sih Dira gitu. Kalau orang pertama kali denger kata Dira tuh siapa sih gitu. Nah gue kepegangnya, oh Dira, oh iya udah musik komposer yang selama ini bikin film gitu. Jadi bisa dibilang, ini juga bagian dari cita-cita lu dari kecil ya? Jadi musik komposer. Oh sebenarnya dari kecil enggak sih. Dari kecil dari pilot sih. Dari pilot ya? Agak offside ya? Iya, offside ya. Darat-darat aja ya dari ini. Tapi saya tahu dia bisa bikin film tentang... Tarya. Ya, amin. Kalau misalnya viewers pengen lihat hasil tarya, lu kira-kira bisa dilihat dimana sih? Di Youtube ada. Oh di Youtube, oke. Sebenarnya Dira nanti ya? Ya boleh. Oke Dira, thank you. Iya, sama-sama. Terima kasih buat waktunya sukses terus buat projek-projek berikutnya. Oke cuber. Jadi tadi kita udah setengah jam seru-seruan. Jangan lupa untuk masuk juga ke website kita seputar fashion film event-event. Itu di cubicle.id. Pastiin juga lu harus nonton terus Cubicle setiap hari Minggu jam setengah 12 malam. Nino kaya pamit. Nino kaya pamit. Dira pamit. Kita ketemu lagi di Cubicle Minggu depan. Dadah! Dadah! Muah! Dina Lupa. I-i're! Umu.. Iman-�! Dina Lupaercambangang Tira Sub indo by broth3rmax